Pemirsa Jemaah Calon Haji Indonesia sudah berdatangan di Kota Mekah. Pengawasan dari sejumlah penginapan pun terus ditingkatkan guna memastikan Jemaah Calon Haji mendapatkan pelayanan maksimal. Jemaah Calon Haji Indonesia sudah berada di Kota Suci Mekah. Guna memastikan semua pelayanan berjalan sesuai standar operasional, tim monitoring dan evaluasi mengunjungi beberapa sektor yang dijadikan pemondokan atau hotel Jemaah Calon Haji. Salah satunya di sektor 10 kawasan Misvalah. Dari hasil monitoring, tim Monif menilai bahwa pelayanan Jemaah Haji pada tahun 2023 sudah memenuhi standar operasional. Kalau dilihat sampai saat ini, alhamdulillah petugas sesuai dengan SOP-nya, petugas dengan target yang dibutuhkannya. Kendala-kendala kecil sudah bisa ditangani. dan saya berharap nanti ketika sudah menjadi berkumpul ibadah haji, semua tertangani. Pemerintah Indonesia berharap bisa terus memberikan pelayanan terbaik bagi Jemaah Calon Haji asal Indonesia, sehingga ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan baik. Dari Mekah Arab Saudi, Ahmad Tasori, Ainews, melaporkan.